Intro Halo Sasa Lovers, ketemu lagi di Dr. Kitchen bersama Onyx Dan saya Irwan, tentunya Sasa Lovers Nah, kali ini Kak Rewan akan membantu menjelaskan kepada kita tentang teknik memasak nikah Nah, benar-benar, kali ini di video ini kita akan membicarakan tentang bagaimana teknik memasak itu boiling dan simmering Nisa Silver Nah, kalau boiling sendiri Nisa Silver, biasanya teknik memasak bahan makanan yang mulai dari titik didinya 100 derajat Celcius Nisa Silver Contoh dalam cairannya itu bisa berupa air, susu, kaldu, maupun santan Nisa Silver Dan biasanya ini, boiling itu bisa digunakan untuk merebus sayuran ataupun merebus bahan-bahan lainnya seperti telur dan lain-lain Nisa Silver Oh gitu ya Kak ya, jadi untuk boiling itu sebenarnya merebus ya, teknik merebus Tapi dia benar-benar mendidih ya, mendidih sampai meletup-letup gitu ya Harus 100 derajat Oh gitu Nah, bedanya dengan simmering itu apa Kak? Nah, bedanya kalau simmering itu sudah ada titik didihnya nih, udah 100 derajat, nah kita kecilkan nih apinya Oh gitu Itu perbedaannya dengan simmering dan boiling Nah, untuk simmering sendiri nih Kak, itu digunakan biasanya untuk merebus apa tuh Kak? Untuk membuat apa? Nah, kalau misalkan simmering itu biasanya digunakan nih kayak membuat kaldu, terus membuat semur, membuat soto, membuat rawon, rendang Iya, itu bisa menggunakan teknik simmering, Kak Ones Oh, jadi memang simmering ini adalah proses pemanasan yang butuh waktu lama, tapi nggak boleh sampai gosong gitu ya Kak ya Nah, benar-benar Jadi apinya memang harus kecil, jadi memang ekstrak-ekstrak dari dalam bahannya itu keluar gitu ya Kak ya Iya benar banget, itu yang diperlukan untuk simmering, jadi menghasilkan ekstrak-ekstrak dari bahan-bahannya itu hingga keluar Nah, jadi memang kalau dilihat di sini ya sese lovers ya, ini kita lagi merebus air ya Nah, kalau teknik boiling itu memang biasanya menggunakan api yang besar gitu ya, sedang atau besar ya Nah, sampai si airnya itu benar-benar mendidih Oh gitu, jadi sampai 100 derajat dia mendidih, tapi dia tetap dididihkan lagi ya Nah, kalau teknik simmering, dia setelah mendidih, apinya dikecilkan Kan kita kecilkan Oh, jadi jadi api yang paling kecil gitu ya Benar Hingga si kaldunya itu keluar gitu ya Benar-benar keluar, dan dari bahan makanan pun sendiri misalnya Contohnya nih, memasak daging, jadi ekstrak dagingnya itu benar-benar keluar Oh gitu Jadi menggunakan teknik simmering Emang sih dia akan memakan waktu yang cukup lama ya, kalau memasak dengan teknik simmering Tapi alhasil pasti akan lebih enak, karena di dalam itu juga bumbunya akan meresap ke bahan makanan sendiri Oh iya betul-betul Jadi itu salah satu tips ya, bagaimana cara membuat kayak masakan kita itu kalbunya itu benar-benar berasa banget ya Jadi meskipun kita menggunakan bahan yang sama, alat yang sama, tapi teknik yang berbeda itu hasilnya memang berbeda Akan berbeda juga Oh gitu Nah itu tadi Sase Lovers tips dari Kak Erwan mengenai perbedaan teknik memasak boiling dan simmering Jangan lupa komen di bawah Sase Lovers mau tahu teknik memasak apa lagi sih yang akan dibahas oleh Kak Erwan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita Sampai jumpa di Dokter Kitchen selanjutnya Bye bye